Halo semuanya, hari ini gue jalan-jalan ke Museum Nasional Jadi gue kesini karena eventnya Museum Nasional untuk merayakan ulang tahunnya Museum Nasional yang ke-24 tahun Terus hari ini gue gak sendirian, ini ada temen gue Hai Kali nama gue Fauzi, nama dia Jessica Nah hari ini kita bakalan jelasin ke kalian Isi ada apa aja sih di Museum Nasional itu Nah yaudah, ikutin kita I'd run a thousand miles if I could run with you And from what I have heard, you'd do the same thing too I wanna stay forever, we could be good together Guess Miss a Real Life company Better too late than never You know we could do better So take a chance and run Wow Sekarang kita udah ada di depan Museum Nasional Kamu tau gak dalemnya ada apa aja? Eh ikutin Sekarang kita udah di dalam Museum Nasional Tapi bingung masuk ke mana nih Ke bawah kali ya? Yuk, udah aja nih Kita udah sampe nih di dalam Museum Nasional Oh iya, hari ini kita ngunjungin Museum Nasional yang gedung B Sebelum masuk ke area pertama Di deket pintu masuk ke area pertama Ada batik yang dipamerin Batik adalah kain bergambar khas Indonesia Yang digambarkan menggunakan canting Setiap di daerah di Indonesia Pasti punya batik khasnya masing-masing Seperti batik Sogan dari Solo Batik Gentongan dari Madura Batik Megandu Dari Cirebon Dan lain-lain Dan disini kita bisa lihat ada canting dan batiknya Sekarang kita mau masuk nih ke area pertama Tema dari area ini adalah Manusia Indonesia dan lingkungannya Sekarang kita ada di wilayah yang menemukan temanya itu Manusia Indonesia dan lingkungan Dan kita ketahui Indonesia itu luasnya lebih dari 5 juta kilometer Dan mempunyai 7 juta lebih dari 7.000 pulau Yang berarti dimana Indonesia dihuni oleh ratusan dan ribuan suku Suku bangsa Suku ya Suku dan ras Di area ini dipaparkan tentang tingkah laku manusia Di Indonesia dengan lingkungannya Dan juga disini banyak dipamerkan replika manusia-manusia purba Sekarang kita udah ada di lantai 2 Sekarang kita udah ada di lantai 2 Kenapa sih kalau Iyan ingin tau kan disini ada apa aja Ayo kita lihat Nah di lantai 2 ini kita bisa melihat berbagai prasasti Dari berbagai kerajaan dan berbagai daerah di Indonesia Contohnya prasasti Tugu yang berasal dari Kerajaan Taruman Negara dan ditemukan di daerah Jakarta Tepatnya di kesempatan Koja Jakarta Utara Kemudian ada prasasti Tumpah Palapa Yang digagas oleh Adipati Gajamada Yang berisikan tentang Dia tidak akan istirahat sebelum ia mempersatukan Nusantara Dan masih banyak yang lainnya loh Oh iya disini juga ada peralatan teknologi yang digunakan pada zaman dahulu Contohnya Globe dan penemuan pesawat Fokker Nah kalian udah liat kan lantai 2 apa isinya Nah sekarang kita ke lantai 3 Katanya sih lebih bagus sisinya Ayo Nah inilah lantai terakhir nih guys Yaitu lantai 3 Sebenernya masih ada satu lantai lagi sih Yaitu lantai 4 Cuma karena kita dilarang buat bawa kamera ke situ Jadi terpaksa lantai 3 itu lantai terakhir kita buat bikin vlog Nah di lantai 3 ini Terdapat rumah khas dari berbagai daerah di Indonesia Contohnya rumah Tongkonan dari Makassar Dan rumah Gadang dari Sumatera Barat Kayaknya sampai sini aja sih vlognya Jadi makasih ya yang udah mau nonton Segitu aja sih kita ucapin makasih yang udah mau nonton vlog ini Sampai ya selesai Yaudah Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Bye Masih Mis specific Banda Sampai